Assalamualaikum Ustaz Pertemuan Karena Siapa yang Bisa menasehati Orang Dan Langsung berubah orangnya Sangat jarang Dan sangat sedikit Mungkin butuh waktu Dan mungkin Nasihat itu juga bertahap Mungkin Nasihat itu juga harus bertahap Sehingga Selama orang tersebut Memang punya niat Untuk mengubah Keadaan teman-temannya Dia tidak menyerah dengan keadaan Niatnya adalah Untuk mengubah teman-temannya Maka tidak Insya Allah tidak ada masalah Insya Allah tidak ada masalah Tapi kalau misalnya Dia tidak bisa mengubah Tidak bisa menasehati Maka jangan bermain dengan orang-orang yang seperti ini Jemaah sekalian Rahimah Rahimah Kita Harus Terus sadar diri Bahwa Lingkungan itu Akan Mempengaruhi kita Ya Lingkungan itu akan Mempengaruhi kita Kalau kita Tidak bisa Mempengaruhi lingkungan Kita yang akan dipengaruhi oleh Lingkungan Atau sebenarnya yang terjadi Adalah Bahwa kita Saling mempengaruhi Hanya saja Bisa jadi Kita yang dominan Dalam mempengaruhi Bisa jadi Lingkungan kita Yang dominan Dalam mempengaruhi kita Tapi setiap kita Itu saling Mempengaruhi Maka Kalau kita melihat Bahwa Kita tidak dominan Dalam mempengaruhi Lingkungan kita Maka tinggalkan Lingkungan yang buruk Tapi kalau kita Lihat Kita dominan Dalam mempengaruhi Lingkungan Maka Berdakwah lah Di sana Tidak ada masalah Ya Mudah-mudahan Dengan dakwah kita Di sana Dengan Cara-cara yang Halus Yang lembut Yang step by step Ya sedikit demi sedikit Ya mudah-mudahan Keadaan menjadi Berubah Dan Insyaallah itu Tidak masuk dalam Ta'awan Tidak juga masuk dalam Mendiamkan Kemungkaran Tidak ya Itu adalah proses Untuk mengubah Kemungkaran itu Tapi dengan catatan tadi ya Kita harus tahu Bahwa kita Itu dominan Lebih dominan Dalam Mempengaruhi Lingkungan Kalau tidak Maka lebih baik Kita memilih Teman-teman Yang Bisa Mempengaruhi kita Dengan kebaikan Kalau main futsal Dengan teman-teman Yang Sudah Baik Bagiannya Sudah benar-benar Menutup Aorot Demikian Kalau kita Bertemu dengan Saudara kita Yang jelas Kita ketahui Dia Muslim Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Sampai jumpa